Saudara tentunya jelang lebaran banyak pilihan moda transportasi untuk pulang ke kampung halaman. Selain bus, kereta, nah ada juga yang menarik ini dengan kendaraan pribadi. Sebenarnya bagaimana tips aman berkendara saat mudik khususnya dengan kendaraan pribadi? Kita akan membahas bersama praktisi otomotif Anjar Leksana yang saat ini sudah berada di studio. Selamat pagi Mas Anjar. Selamat pagi Mbak. Mas Anjar ini kan udah mulai masuk musim mudik ya. Sebetulnya etika atau cara berkendara maupun juga modifikasi mobil yang jangan sampai membayangkan orang lain itu seperti apa sih Mas? Oke, kalau bicara etika sebenarnya ada dua faktor yang sangat mempengaruhi gaya kita berkendara. Mulai dari pertama itu manusia situ sendiri, manusia. Jadi bagaimana kita membawa kendaraan, bagaimana kita menyali, kita melakukan pengreman, bagaimana kita menghargai bunga dan jalan lain, itu dari manusia sendiri. Kemudian yang kedua, dari kendaraan. Nah kendaraan itu, kalau misalnya kendaraan standar, tidak sesuai dengan standar pabrikan, itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika modifikasi yang asal-asalan tidak sesuai kaedah. Contohnya, ganti lampu, lampu di belakang. Di sini lampu di belakang kan soplam warna merah, atau sennya warna kuning, kita ganti warna biru atau warna yang lainnya. Nah itu bisa membingungkan kendaraan yang lain, yang di belakangnya. Itu menurut saya, itu bagian dari etika yang harus dikedapankan. Sebaiknya memang, sesuai standar aja, misal tren kekinian juga ada LED, kita ganti LED yang di depan kan. Misal mobil kita adalah jenisnya halogen. Nah kalau diganti dengan produk yang berkualitas, tidak ada masalah, karena titik fokusnya pasti akan baik. Yang jadi problem adalah ketika kita mengganti dengan produk yang abal-abal, yang murah. Jadi, bias cahaya ke depannya, kemana-mana, itu bahkan jadi menyilaukan kendaraan lain, bagi si pengemudi juga akan membahayakan. Kemudian dari yang dari lawan ala, juga sangat membahayakan. Itu sebaiknya dihindari hal-hal yang gitu. Kan kadang-kadang juga kalau kita temuin di jalan, ada yang pakai aksesoris gini, mas, kalau dia ngerem, ntar lampunya kedap-kedip juga di belakang. Betul, itu sebaiknya kalau pengen jadi pengemudi yang beretika, ya janganlah. Itu bahaya sih, karena mata jadi pedas juga. Iya, betul. Apakah kalau malam-malam ya, mas ya? Iya. Mas Anjar, kalau sebetulnya itu ada nggak sih level orang mengemudi? Jadi misalnya semakin tua, semakin matang. Nah itu ciri-cirinya seperti apa sih? Sebenarnya kalau level mengemudi itu, kalau kita dari driving academy itu ada lima tahapan. Ada lima. Misalnya dari green. Green itu yang baru pakai mobil, belajar. Kemudian basic, sudah lumayan mengerti, tapi dia belum punya intuisi berkendara yang kuat. Kemudian defensive, defensive itu udah mulai mengetahui penyatuan antara karakter mobil dengan dirinya. Oh, saya membawanya begini-begitu. Udah paham. Kemudian safety driving, level safety driving itu level keempat. Kita bisa mengetahui bagaimana jarak yang aman, paham lalu lintas, menghargai hak orang lain juga saat berkendara. Terus yang terakhir adalah level advance. Level advance itu ketika paling lengkap, paling komprehensif. Jadi kita, refleksnya itu udah cekatan. Kayak pembalap gitu. Misalnya harus ngerem darurat, ya rem darurat. Harus menghindar, menghindar. Dan refleksnya sangat baik. Nah, kita tuh yang mana sih? Hanya diri kita sendiri yang tahu kondisi yang sebenarnya. Berarti nggak ada patokan juga, mas. Misalnya dia udah bisa nyetir 4 tahun atau 5 tahun gitu. Sampai dia merasa bahwa, oh aku udah di, atau saya berada di level yang kelima gitu, atau di level yang berapa gitu. Tidak ada sih. Tapi misalnya contohnya yang paling banyak kita jumpa adalah green driver. Biasanya, mohon maaf ya, pengendara mobil-mobil jenis low cost green car. Itu banyak yang berkendara green driver. Green driver tuh bukan yang berkendara hemat, bukan. Ini level yang pemula. Kadang semuanya sendiri. Ugal-ugalan, belok kanan-kiri, kanan-kiri. Tidak sesuai dengan, apa namanya, regulasi. Karena apa? Green driver itu biasanya kita bawa motor, dari biasa bawa motor, kemudian pindah ke mobil. Gaya berkendara motor diterapkan di mobil. Ya itu jadinya kan berantakan. Lupa kasih sen. Ya, itu deh. Kadang belok ke kanan, sennya kayak kiri. Betul. Oke, Mas Anjar. Sebetulnya kalau, biasanya kan kalau orang mudik dengan naik kendaraan roda empat atau mobil, ini kan berpengaruh juga ya biasanya moodnya. Ini sebetulnya seberapa pengaruh sih, Mas, mood orang berkendara dengan cara dia nyetir dan juga cara dia misalnya, wah harus sampai buru-buru nih. Iya. Mood itu sangat mempengaruhi gaya berkendara. Pasti sangat. Misalnya kita marah. Marah itu biasanya pengen cenderung agresif. Gaya pengendaranya pengen cepat, ngeramnya dadakan. Begitu juga ketika kita sedih. Sedih kadang bisa juga cepat, kadang juga malah kita bengong, tidak fokus berkendara. Itu yang seharusnya dihindari ya. Ada tipsnya juga sih untuk melatih emosi gitu. Misalnya, cara melatih emosi adalah, satu, kita tahu bahwa kita berkendara, ya udahlah gak usah, gak usah gerusuk, sabar. Hindari percekcokan dengan kendaraan lain. Kalau misalnya ada yang kebetul-kebetan, yaudahlah biarkan, biarkan dia pergi. Latih emosi. Terus, jangan mudah terprovokasi. Apalagi kalau musim mudik kayak gini, kita capek kan, gampang terprovokasi. Menjaga mood juga bisa dilakukan dengan istirahat setelah kita berkendara empat jam. Itu wajib istirahat. Dan 30 menit lah istirahat, supaya semangat kita berkendara tidak drop. Terus, kita juga diajarkan berdoa. Berdoa sebelum berkendara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Tuhan. Semoga saya berkendara aman. Kalau itu dilakukan dengan husu, itu bagian dari meneretalisir gejala-gejala emosi yang ada di diri kita. Saat kita berdoa, berarti kita bicara bahwa diri sendiri bahwa, oke, saya berkendara, saya harus bertanggung jawab terhadap saya diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. Etika berkendara di jalan tol itu sebenarnya seperti apa, Mas Anjar? Nah, etika berkendara. Apalagi ini musim mudik ya, Mbak. Etika berkendara, misal tol itu ada di kalajur. Bagian kiri bisa kita gunakan kalau misal kita pelan, kecepatannya 60 km per jam. Terus di tengah bisa digunakan kalau kecepatan kita 80 km per jam. Yang paling kanan itu yang paling cepat. Tapi masalahnya kalau mudik kayak gini kan nggak bisa kan? Nggak bisa ideal gitu loh. Di tengah, di kanan, di kiri, juga kadang pelan-pelan. Jadi kalau mau berkendara kayak gitu, sebaiknya jaga jarak. Jaga jarak itu sebenarnya juga banyak orang yang nggak nge. Jaga jarak itu bukan jarak berapa meter, 30 meter, bukan. Tapi hitungannya adalah detik. Kenapa kok detik? Jaga jarak yang aman adalah 4 detik. 4 detik adalah 1. Respon mata, 1 detik. Respon otak, 1 detik. Respon tangan dan kaki untuk melakukan pengereman dan menghindar ya, kalau misal ada terjadi sesuatu, 1 detik. 1 detik terakhir adalah respon mobil melakukan pengereman. Jadi jaraknya 4 detik. Terus gimana ngitungnya? Ya kita di depan ada tiang pancang, mobil bergerak, mobil di depan kita bergerak. Oke kita hitung, 1, 2, 3, 4. Oke berarti itu adalah jarak yang aman. Pokoknya jangan jadi landhogger. Nah itu tadi landhogger kan kadang-kadang kita suka ketemu juga. Maksudnya di jalan tol, ngambil lajur yang paling kanan, tapi jalannya pelan. Ini gimana caranya supaya kalau misal kita ketemu, jangan sampai mempengaruhi emosi kita di jalan. Iya, landhogger itu kan sebenarnya tindakan manusia yang kayaknya memang menguji kesabaran kita di jalanan gitu kan. Landhogger udah pelan, di paling kanan gitu. Kita kadang sebel kan. Ya sebaiknya hindarin aja lah kayak gitu. Caranya kita kasih dim, lambuk kedip tuh, 3 kali. 1, 2, 3, titik, titik. Tidak berubah juga. Kita kasih klakson. Tapi jangan klakson panjang, itu bisa memicu emosi juga. Kelakson pendek aja, tinin, tinin. Ternyata tidak bergerak aja. Tidak bergerak juga. Yaudah, kita kalau misal ada celah di bagian tengah, kita bisa ambil aja, kita salib pelan-pelan. Tidak usah emosi. Karena ya buat apa, mudikan pengennya nyaman. Aman, cari aman. Nah, Mas Anjar yang juga kadang-kadang ini cukup harus jadi perhatian ya soal orang kadang suka micro-slip di jalan. Nah, ini cara menghindarinya gimana nih? Betul. Micro-slip, apalagi kita puasa ya. Kita boleh loh, tidak puasa dulu. Safar kita nyebutnya, safar. Atau menggantinya di lain hari. Itu ya untuk menghindari agak-agak lagi itu micro-slip. Istirahat, kenapa saya tadi bilang istirahat 4 jam. Itu supaya badan kita tuh relax lagi. Kita kan nyupir kadang tegang kan. Tegang, ketika sudah istirahat 4 jam, kita bisa jalan lagi. Istirahat pun nggak boleh lebih dari 30 menit. Karena kalau 30 menit lebih, satu gantiin sama orang lain, kedua, kita, passion kita mengemudi, jadi turun justru. Jadi capek, malah ngantuk. Idealnya memang 30 menit. Terus jalan lagi. Kita bisa minum, minum coffee, atau ketika ada keluarga di samping bisa diajak ngobrol. Atau kita untuk supaya menjaga kita nggak gampang ngantuk, boleh loh mendendangkan lagu favorita gitu kan. Kita nyanyi pelan-pelan, dengan ritme yang santai. Itu bisa menjaga kita dari hal-hal yang gitu. Oke, ciri-cirinya apa sih mas ketika orang, wah kayak ini saya kena micro-slip nih. Atau misalnya tiba-tiba dia jadi nggak sadar gitu ketika lagi berkendara. Ya, angop-angopan pasti kan. Terus beberapa kali meleng. Kalau misalnya jalannya lurus gitu, kadang kita nggak fokus gitu. Tiba-tiba blank. Eh, tau-tau-tau ke kanan gitu kan. Itu sebaiknya menepi aja lah. Kita ke rest area gitu. Ini soal penggunaan hazard nih mas Anjar. Ini ada etikanya juga nggak sih ketika penggunaan hazard atau ketika berkendara di tol terutama? Hazard itu haram, hukumnya digunakan. Kalau kita bergerak, apapun itu kondisinya. Hazard hanya digunakan ketika mobil kita darurat dan berhenti, titik. Terus bagaimana kalau misalnya hujan? Hujan cukup gunakan lampu utama. Kita nyalakan utama, kemudian lampu ekor yang di belakang yang merah pasti akan menyala. Itu aman, tidak masalah. Kenapa aman? Karena nyala lampu yang warna merah, dia punya spektrum gelombang yang panjang. Warna merah. Jadi kalaupun kondisinya kita jauh atau cuaca buruk, pasti akan terlihat oleh mata kita. Kalau memang hujannya deras, ya memang sebaiknya masuk rest area aja. Jangan memaksakan kita untuk bergendara. Memang harus istirahat. Kadang ada salah kaprah juga mas ketika masuk di terowongan gitu, tapi orang pakai hazard. Berarti ini salah ya? Salah. Termasuk kita ketika, apalagi misalnya perbaikan, penyempitan jalan tuh di jalan tol. Kadang pakai hazard juga. Salah. Gunakannya sen. Misal penyempitnya sebelah kiri, kita kasih sen kiri. Untuk ngasih tahu sinyal di belakang kita bahwa, oh ini mobil mau bergerak ke kiri. Sekarang ada penyempitan jalan. Kalau misal penyempitnya kanan, kasih sen kanan aja. Hazard hanya digunakan untuk emergency. Titik. Kalau ada yang berhenti mendadak gitu ya misalnya? Di depan kita? Iya. Boleh kalau kita mobilnya berhenti, berhenti, ada darurat, hazard gak apa-apa. Mas Anjar, ini kan juga kadang orang pakai kaca mobil, kadang ada yang gelap banget. Nah ini ada standarnya gak sih sebetulnya supaya aman berkendara? Iya, betul. Ada beberapa persenan kan gitu kan. Yang aman sih 40%, itu paling ideal sih untuk berkendara. Jadi ketika siang gak terlalu panas, ketika malam juga tidak terlalu gelap. Kalau terlalu gelap, kita kanan-kirinya susah dilihat. Visualnya jadi terbatas. Visual di kanan, kiri, di belakang, di depan juga bisa kayak gitu. Jadi sebaiknya ya 40%. Memang ada beberapa produk premium yang kelihatannya gelap di luar, tapi di dalam terang, itu ada. Oke. Tapi harganya kan lumayan juga. Mas Anjir, mungkin terakhir ini tips yang harus diperhatikan oleh orang yang mau mudik, terutama menggunakan kendaraan pribadi, roda empat. Apa sih yang harus dicek, terutama kondisi mobilnya, supaya bisa dinyatakan, oh ini prima bisa digunakan untuk mudik? Ya, paling sederhana kalau kita lakuin di rumah ya, misalnya cek bagian cairan, pelumas, wiper, cek bagian kaki-kaki, boot drive shaft, terus bagian tie rod, bagian suspensi ada bocor tidak, cek juga ruang mesin, ada kekurangan, misalnya kita kalau pakai mobil, udah lumayan tahu kan, kekurangan mobil kita. Misalnya ada yang rebus, itu kita cek. Kalau misalnya ada problem, sebaiknya memang dibawa ke bengkel resmi, karena kalau dibawa ke bengkel resmi, ada jaminan kan, kalau kita ada problem lagi, kita bisa bawa lagi ke bengkel itu atau ke dealer itu. Oke, siap baik. Jadi tadi ya, yang paling utama tentunya ketika berkendara jauh adalah kelola emosi, perhatikan istirahatnya, jangan sampai, apa ya, ngoyo gitu ya masa istilahnya ya, ketika berkendara. Oke, baik terima kasih. Praktisi otomotif Anjar Leksana sudah berbagi informasi dengan pemirsa Kompas TV.